Halo guys, Salamodif, gue Dajaya Jadi kali ini Innova Venturer Absolute Black kita ini udah beres 100% Kita kedatangan lagi guys, Innova Reborn lagi ya Kemarin kita udah banyak upgrade Innova Reborn Kali ini kita dapat kesempatan upgrade lagi Innova Reborn lagi guys Tapi ini agak beda karena si owner gak mau di facelift untuk bagian bodinya Biasakan kita facelift dulu jadi yang 2022 Kita buat Venturer yang baru dulu baru kita kerjakannya Tapi kalau ini beda, ini ownernya pengen pake standar aja yang 2017-2018 seperti ini gak masalah Ini akan kita rubah juga interiornya, eksteriornya Kemudian di bagian kaki-kakinya ini akan kita rubah semua juga Ini kalau kalian lihat di bagian sini udah beberapa nih kita tandain guys Yang memang butuh pengecatan Ini kalau kalian lihat ini kusem banget ya kap mesinnya Tuh, sininya pun ya sama guys Jadi si owner ini sama seperti customer kita yang lain guys Beli mobil second, bawa kesini baru bawa pulang Jadi semua seperti itu ada Alphard, Reborn, Fortuner Semua prosesnya sama guys Ambil mobil bekas seperti ini, dia aja juga belum tahu kondisi mobil ini seperti apa Bawa ke kita, udah beres baru dibawa pulang ke Tegal Nah untuk bagian bumper pun beberapa masih banyak yang perlu di repair Nanti ini akan kita repaint, akan kita repaint juga Kemudian seperti biasa kita akan kerjakan di bagian velg Velgnya ini standar banget, masih velg yang ring 17 Punya si Venturer kayak gini Kita rubah pakai yang ring 18 Nanti ban juga kita buat yang lebih oke, yang lebih cakep ya Pastinya nanti di bagian velg ada berbagai macam Si ownernya lagi pilih-pilih Nah headlamp nanti kita kasih yang double pro G Ini masih single ya Tapi ini nanti akan kita kasih satu lagi Kita buat demon eyes Jadi kita kasih yang warna biru Nah dan juga ini akan kita delete chrome pastinya Nanti kita delete chrome depan belakang Semuanya akan kita delete chrome ya Nah kemudian interiornya seperti ini Kalau kalian lihat ini sudah dibongkar guys interiornya ya Jadi mobil ini udah kita bongkar untuk interior nih Kalian lihat disini juga udah kosongan semua Ini akan kita buat pakai black piano aja Kita kasih yang piano black biar kelihatan lebih mewah Nantinya lebih cakep ya Setir akan kita ganti Jok akan kita ganti juga Door trim akan kita ganti Plafon ini kalau kalian lihat nih guys Plafonnya seperti ini guys tuh Akan kita ganti juga ya Jadi semua sampai panel-panel interior Akan kita rubah dan pastinya nanti akan kita Peredam seperti itu Jadi cukup banyak pengerjaan dari mobil ini Seperti Innova yang lain Tapi ini dengan konsep yang berbeda lah Kita pengen juga menghadirkan konsep yang bermacam-macam Di setiap mobil si owner Jadi mereka punya spesiality tersendiri di setiap mobilnya Nah jadi kita tunggu lagi Untuk hasil dari mobil ini Mungkin saat mulai proses pengerjaan 50% guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Innova Venturer Absolute Black kita ini udah beres 100% Kita modif macam-macam juga Mulai dari eksterior Kaki-kakinya full set Interior Perlampuan Body kitnya full set Udah full hitam juga Makanya kan kita namain Absolute Black Karena apa? Kita banyak campurin warna hitam guys Gak hanya hitam tapi kita kasih warna Black chrome juga serta Carbon guys Jadi ini kita cukup banyak Parch-parch carbon juga di dalam mobil ini Ini jadi kita mulai bahas mobil ini Mulai dari bagian depan dulu Dari bagian pamper ini Kitnya Venturer ini udah ori dari Venturer Cuma kita buat Jadi di elektrom kayak gini Tuh Sampai ke bagian cover fog lamp Bagian list list chrome disini List grill bagian sini kita kasih black chrome Emblem juga sudah full black chrome Jadi udah gak ada warna-warna chrome lagi Nah untuk bagian body kit full set Samping belakang kita juga buat semuanya itu Jadi yang warnanya black chrome Nah headlamp juga udah dimodif Basicnya Venturer sudah ada proyektornya satu Kita tambahin lagi aja satu Tapi kita buat jadi demon ice kayak gini Ini ya Nah kita buat jadi ada demon ice-nya gini Warnanya ice blue Kalian kiri Dan bagian dalamnya yang standarnya ini silver Atau hitamnya hitam doff ya Ini kita buat jadi yang black glossy kayak gini semua tuh Jadi kalau kalian lihat memang udah kilap banget Udah cakep ya Mempertimbangkan baju juga Si ownernya gak mau kasih yang full set Biasakan kita pakai yang DRL gini Yang BMW style Tapi kita pakai yang model Tambahin satu proyek aja Pakai warna ice blue kayak gini pun Itu udah cakep banget ya Kita lihat sinarnya guys Ini sinar udah kita setup juga Semuanya bisa fokus ya tuh Kalian lihat lampu jauhnya Dia juga enak banget Kita mau nembak Untuk fog lamp pakai yang tiga warna Karena customer juga sering jarang jauh Kita kasih yang tiga warna Tuh bisa ganti-ganti warna Jadi ada cukup banyak setup Untuk bagian fog lampnya Bisa pakai yang kuning Pakai yang warm white Pakai yang white seperti ini juga bisa Nah jadi setelah dari bagian depan Kita masuk ke sampingnya nih guys Sampingnya kaki-kaki Udah ganti setup semua Sok ganti Spring ganti Balance arm Stabilizer depan Semua ganti Fitmennya pun juga satu jari aja Satu jari yang pas ya Jadi ini untuk velg Pakai yang lebar 9 Kita pakai ring 18 kayak gini Fitmen cakep Tapi naikan juga Nyaman dan empuk Seperti itu Nah untuk velg ini pakai yang original Dari Thailand pastinya Special colornya apa Tadi kita bahas Ini dia warnanya Seperti black chrome Black chrome Satin gitu ya Jadi kalian lihat Benar-benar kilapnya cakep banget Cocok juga sama body kitnya Yang udah kita black chrome Dengan velg yang ala-ala Black chrome Ala-ala satin kayak gini Itu udah cocok banget Memang top banget lah Fitmen paling oke Nah kemudian Kita lihat juga ke bagian atas ya Bagian spion Kita pakai karbon Bagian handle Kita pakai full karbon juga Karbonnya pun juga yang original Jadi bukan pakai karbon yang printing Bukan pakai yang sticker Ini pakai yang 100% karbon Karena nanti di interior Itu juga kita sudah buat Full karbon dan full black out Interiornya juga cakep nih guys Di ribbon absolute black ini Nah Let's list chrome kaca Kita buat semuanya ini Jadi black chrome kayak gini Kalian lihat juga Warnanya juga cakep banget Nyatu banget Karet-karet kaca yang sebelumnya Sudah keras Ini udah kita ganti semua Pakai yang baru Weather stripnya Sudah pakai semua yang baru Biar gak ngelukain si kaca ini Gak baret Gak lecet Dan sebagainya Kita udah kasih Weather strip semua Pakai yang baru Dan pasti yang original Untuk karet-karet Nah kemudian kita juga Udah tambahkan Untuk PPF door cup Di bagian sini Biar gak baret Biar gak luka Si cat dari si Innova ini Kalau kita mau buka-buka pintu ya Seperti itu Side skirt Udah kita black chrome Nah fitment belakangnya Kita 3 jari ya Jadi 1 jari Plus 3 jari Di bagian sini Jadi oke banget Memang untuk tampilannya Kemudian Kalau kalian lihat Memang udah kinclong juga Kinclong banget Warnanya udah beda ya Karena ini sebelumnya 2017 2017 berarti total sekarang Sekitar 7 tahunan Mobil ini umurnya Tapi kalian lihat Udah seperti baru lagi Gak kayak Mobil-mobil yang tahun-tahun 2017 ya Jadi kalian bisa lihat Kita udah coating semua Kita kasih coating yang full Dari bagian mesin Interior Body kaca Kita coating semuanya Makanya kalian lihat Bisa kilapnya Kilap banget Kinclongnya Kinclong banget ya Meskipun body ini Gak perlu dicat ulang Tapi sudah Kinclong banget Nah untuk bagian belakangnya guys Ini juga udah Kita mau di full set juga Mulai dari Per emblem Di belakang sini Emblem Venturer Plus emblem Innova Udah kita black out semua Jadi black chrome kayak gini Gak lupa pun emblem Di bagian tengah sini Toyota Udah kita buat juga Jadi yang black chrome kayak gini Kemudian Di bagian bawah Body kitnya Ini standarnya Udah dari Venturer Cuman ini Kita buat Jadi black chrome Jadi ini kita smoke lagi Biar keliatannya juga Lebih oke Lebih proper Lebih cocok lah Sama konsep dari Absolute black Dari si Venturer ini Nah Gak lupa kita juga tambahkan Untuk muffler tip Di bagian bawah sini Kita kasih yang Carbon tool Seperti ini Biarnya tuh Dengan bagian interior Karena semuanya itu Udah carbon Dan eksteriornya pun Juga sama Semuanya itu Sudah carbon Jadi kita samakan Semua aja Biar oke Nah Per kaki-kakian nih guys Jadi per kaki-kakian Apa yang kita modif Kita modif bagian Stabilizer Kita modif di bagian Socknya Biar lebih enak Kalian juga bisa setting Keras embuknya Dari shock ini Seperti apa Kita juga modif di bagian Stabilizernya Biar gak libung Biar lebih nyaman Dan juga gak lupa Springnya pun Juga udah kita Rubah Jadi Springnya ini udah kita Rubah Pake yang lower Biar lebih pendek Fitmennya lebih oke Tapi naikan juga Tetap nyaman Seperti itu Nah Stabilizer depan pun Udah kita tambahkan Juga biar Dipake ini gak libung Ekor dari mobil ini Dari bagian belakang pun Juga lebih enak Kita mau manuver Di jalan tol Kita mau ngebut Kita mau Nyelip-nyelip Ya mau belok-belok Itu udah enak lah Kita kasih balance arm Di bagian belakang Dan stabilizer Paling cocok juga Kalau untuk Fortuner dan Pajero Karena mobil itu kan Cukup tinggi Cocok banget lah Itu salah satu item Wajib di workshop kita Untuk kita kasih Balance arm Plus stabilizer Di bagian depan Nah kita juga udah install Di venturer ini Apakah bagasi Untuk otomatis Jadi Kita buka tutup aja Bagasi otomatis Enak banget ya Jadi udah buka tutupnya Otomatis aja Gak perlu kalian pake Tangan buat buka Terlalu keras Kalian tinggal pake Tombol gini aja Semua udah beres Tapi enaknya lagi apa Kita bisa buka Lewat kunci guys Kita bisa buka nih guys Satu Dua Tiga Nah Jadi Kita tinggal tekan aja Pake kunci ini Bisa atau kita buka Dari cabin driver itu Juga bisa Tutup juga bisa ya Satu Dua Tiga Seperti itu guys Jadi cakep banget Top ya Untuk bagasi otomatisnya Setelah kita bahas Di bagian eksterior Kita langsung masuk Interiornya guys Nah untuk bagian interior Kita juga kerjakan Cukup banyak Di ribbon ini guys Jadi ribbon absolute black Ini gak hanya Di bagian eksterior Yang sudah full black Tapi di bagian interior pun Kita juga sudah Buat full black Nah Kita bisa mulai dulu Dari bagian dashboard dulu guys Dashboardnya apa aja sih Yang kita ubah Jadi absolute black Jadi Mulai dari list List silver Kita buat semuanya itu Full jadi black piano Bagian samping Kanan kiri Full black piano List head unit Full black piano List bagian bawah Full black piano juga Jadi Meskipun list kecil nih guys Di bagian tengah sini Biasa orang-orang Ditinggalkan nih list kecil ini Kita juga buat Jadi black piano Gak masalah guys Kita buat semuanya itu Jadi full black Nah Setelah dari dashboard Ini juga sudah full black Kita kombinasi Full black piano itu Kita menggunakan Carbon juga Jadi bagian dashboard Ini juga sudah full carbon Twill seperti ini Kemudian panel-panel Door trim ini Kanan kiri Full set Kita juga pakai Angkarbon twill Jadi kalian memang lihat Taste dari interior Dari mobil ini Benar-benar full black guys Copitnya itu benar-benar gelap Benar-benar Racing look lah ya Kerasa suasana Karbonnya pun semua pakai Carbon asri Bukan pakai carbon printing Atau carbon yang sticker-stickeran Bukan Ini pakai yang full Real carbon 100% Nah kemudian di bagian setir Juga udah kita ganti Pakai yang carbon juga Yang flat bottom Dan top bottom Seperti ini Jadi pegangnya juga Lebih enak Di tampilan kita Bisa lihatnya juga Lebih nyaman Lebih enak Karena warnanya juga Sudah full hitam Gak ada silver-silveran lagi Sampai panel kecil-kecil Di bagian setir Ini juga sudah Pakai yang full black Jadi udah full black piano Sampai ke emblem Bagian tengah ini Juga sudah jadi Yang black piano Seperti itu Nah kemudian Shift knob Kita ganti pakai yang karbon juga Gak lupa Kemudian Untuk jog Juga sudah kita lapis Semua jognya Pakai microfiber lighter Seperti ini Teksturnya juga cakep Ada warna-warna kulit jeruknya Untuk benang Kita pakai hitam aja Biar gak norak Biar terkesannya Memang benar-benar hitam Dari mobil ini ya Kita kasih yang full black juga Jadi kalian juga bisa lihat Kerapian kerapai jahitanya Semuanya juga bagus Kerapian karbonnya Karbonnya gak ada Yang tumpuk-tumpukan Yang silang-silangan Gak ada Ini untuk bagian list-list Black piano sini Semuanya itu juga rapi Semuanya itu juga Presisi ya Seperti itu Nah Mobil ini juga sudah Kita retrim di bagian plafonnya Kita pakai yang black fabric Seperti ini Sampai ke bagian sun visor Sudah kita buat semua Jadi black fabric Seperti ini Jadi konsepnya benar-benar hitam Dan juga di bagian lampu Bagian lampu plafon Bagian handle Bagian atas Ini juga sudah kita buat Semuanya itu jadi All black Jadi memang benar-benar Hitam Benar-benar Elegen lah ya Interior dari mobil ini Elegen Ya sporty Ya racing look Ya jadi Cukup komplit lah Paket komplit Dari motif Innova Ribbon Seperti itu Untuk bagian karpet Gak lupa Udah kita kasih yang premium juga Yang warnanya pun juga hitam Warnanya kalian juga bisa lihat Full black seperti ini Motifnya juga mirip Dengan bagian jobnya Yang ada Motif-motif dari diamondnya Seperti itu guys Jadi Ini juga sudah kita lengkapi Semuanya juga menggunakan Peredat Jadi Seperti itu aja Untuk bagian interiornya Kita langsung lihat ke Bagian permasinannya Juga sudah kita rubah Nah untuk bagian Permesinan juga sudah kita rubah Paket hood damper Seperti ini Kanan kiri ya Udah hood damper Kayak gini guys Juga sudah kita tambahkan Untuk hurricane Untuk hurricane XS Kita tambahkan Untuk menstabilkan Semua tegakan listrik Dari mobil ini Kan kalian lihat Banyak perlampuan Ed unit Campur-campur ya Biar lebih stabil Semuanya lebih oke Permesinan pun juga Lebih enak guys Untuk dipakai Dia juga rasa lebih ringan Dan juga tarikan Lebih top Tarikan lebih enak Dan juga dia enaknya Ada garansi 10 tahun Jadi kalian bisa claim Bisa pindah-pindah mobil Kemain ada Alphard baru ya Dia beli Everest baru Tahun 2024 Alphardnya dijual Dari Alphard Pindah ke Everestnya Bisa juga Nah jadi kalau kalian Yang mau pasangin Untuk hurricane Enak banget Untuk tarikannya Kalian bisa Konsultasi aja sama kita Kita test drivekan Mobil kalian Dampaknya seperti apa Dari hurricane XS super fast Jadi seperti itu guys Untuk full review Dari innova ini Udah siap dibawa pulang Sama si ownernya Jadi terima kasih Pelan nonton video kita guys Kalau kalian mau konsultasi Konsultasi Tentang modifikasi Kalian bisa banget Langsung kontak kita Di WA kita Kita ngobrol-ngobrol lah Kalian pengen modifinya Seperti apa Konsepnya seperti apa Jadi kita konsepkan ke kalian Yang penting Kita bisa diskusi bareng Sama kalian Itu yang kita perlukan guys Jadi Semua yang kita pasang Juga sesuai Sama selera kalian Jadi gak asal pasang-pasang aja Tapi kita bisa Samakan Selera kita Dan kita Si installer Juga bisa lebih enak Dan bisa lebih mudah Jadi terima kasih Belum nonton video kita guys Jangan lupa untuk subscribe Untuk channel kita Cek ke instagram kita Garuda Jaya Semarang Modifikasi Semarang Bodikit Semarang Modifikasi HS Di instagram kita Dan di tiktok kita Di Garuda Jaya Modifikasi Jadi Terima kasih udah nonton video kita See you and Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax